Nabi pernah ngelongok ke surga, nengok ke surga Subhanallah Nabi pernah nengok juga ke neraka Peristiwa Israel Mi'raj Jadi subhanallah agama kita Kenapa umat terbaik umat Nabi Muhammad Karena satu-satunya Nabi yang pernah dilihatkan surga Pernah dilihatkan neraka cuma Nabi Muhammad Makanya Allah muliakan umat ini Kamu ini adalah umat terbaik Umat Muhammad itu best of the best Gak ada lagi umat yang lain Kenapa? Nabi-nya itu dikasih tau Surga amalannya apa Neraka apa Kalau umat-umat yang lain secara mujman Global Tapi umat Nabi Muhammad secara tafsili Detail cara masuk surga Gimana kuncinya kita udah pegang Tinggal kita mau buka apa enggak Di antaranya Nabi pernah nengok ke neraka Saya diperlihatkan neraka Ketika saya lihat di dalamnya Penghuninya kebanyakan siapa? Nah yaudah Tapi bukan ibu-ibu disini Ibu-ibu disini surga semua Amin Kita dikasih tau lagi Jadi jangan berhenti Wah Islam agama diskriminatif Perempuan terus yang disalahin Salah Nabi sayang sama ibu-ibu Nabi cinta sama ibu-ibu Nabi bilang kenapa mereka bisa banyak masuk neraka Hunna yakfurnal ashira wal ihsan Mereka ini kaum ibu-ibu Perempuan suka mengingkari kebaikan suami Suami ngasih duit 1 miliar Dua minggu gak ngasih duit Yang diingat yang 1 miliar Apa yang gak ngasih duitnya? Ya jadi gitu Ya wah jadi kita udah sadar nih Sebelum kita wafat Kita mau dapet ridho-nya suami Ridho suami ridho Allah Ridho kita bapak-bapak ada di ibu kita Bukan di istri Ridho-nya suami ada di Bapak ibunya Ibunya khusus Kalau ridho-nya istri ada di suami Makanya istri bantu suami Biar suami dapet ridho ibunya Karena ngaji beda sama ibu yang bukan orang ngaji Ibu-ibu yang ngaji beda sama ibu-ibu yang bukan ngaji Gak ada cemburu sama ibunya Gak ada hasad sama orang tua suami Bantu suami berbakti sama ibunya Sorga Bantu suami Karena kalau dia udah dapet ridho ibunya Dia dapet tiket sorga Tiket sorga ini dia bisa ajak istrinya Dia bisa ajak anaknya Dia bisa ajak keluarganya Karena ada di dalam Quran surah ta'ala As-Syu'ara Orang itu Ada syafaatnya Rasul Ada syafaat orang soleh Ada syafaat Rasul Ada syafaat orang soleh Ya ibu bisa buka di dalam Quran surah As-Syu'ara Itu orang-orang kafir Keder dia ibu Bingung Kok Satu-satu Ada penghuni neraka Diselamatkan Allah Harusnya dia di neraka Keluar Masuk surga Dikeluarin Masuk surga Kaget Itu orang-orang kafir nanya sama malaikat zabaniya Malaikat penjaga neraka Wahai malaikat Apakah orang ini dikasih syafaat para Rasul? Enggak Enggak dikasih syafaat Rasul dia Bukan Rasul yang ngasih dia syafaat Para Rasul Terus apakah malaikat yang ngasih dia syafaat? Bukan Dia malah dikasih syafaat sama temennya dia dulu di dunia Luar biasa tuh Peranan sahabat temen dalam Islam Dia bisa ngasih syafaat nyelamatin kita nanti di hari kiamat Suaminya tuh yang nolongin dia Buat Temennya dia di majlis talim yang nyelamatin dia Sehingga dia dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga Itu tafsir daripada Quran surat as-syu'ar Ayat 100 kalau gak salah Coba dibuka Ayat 100, 101 Dibu Fama lana min syafi'id Wala sadiqin hamim Ya Falau anna lana Hah? As-syu'ar As-syu'ar Para penyair As-syu'ar Saya dari sekarang kita berbanyak temen sama orang soleh Jangan berteman sama ahli giba, ahli gosip, ahli ngerumpi Jangan Berteman sama ahli majlis talim ini kita dipertemukan Allah Luar biasa Orang-orang khusus pilihan istimewa Bilang sama dia tolong catat nomor handphone saya Kalau ada kajian ajak saya Wah bahagia Harta paling mahal punya temen soleh Harta paling mahal punya temen soleh Yang bisa mengajak kita untuk selalu dekat sama Allah Gak ada harta yang lebih mahal dari punya temen soleh Gak ada Makanya kata Umar al-Khattab La'a'lamu Ba'dal islami ni'matan Illa akhon solehan Kata Umar al-Khattab Saya ini ngeliat ni'mat yang paling hebat itu ni'mat islam Tapi setelah ni'mat islam punya sudara soleh Kata Umar al-Khattab Bukan punya duit Bukan punya mobil rumah Temen soleh Setelah islam ni'mat yang paling berharga Kata Umar al-Khattab punya temen soleh Jangan sepelekan masalah ini bu Ya Kasih tau anak-anak kita Jangan salah milih temen Lihat cek dia berteman sama siapa Kalau berteman sama yang gak sholat Gak boleh temenan sama dia Ntar kamu jadi gak sholat Berteman sama tukang rokok Jadi tukang rokok nanti kamu Dari sekarang tanamkan sama anak Selektif memilih temen Karena temen itu bisa membawa karakter dalam hidup kita Orang tadinya jujur jadi tukang bohong Gara-gara bergaul sama tukang bohong Orang gak pernah minum khomer Gara-gara dia bergaul sama minum khomer Dia jadi tukang khomer Orang tadinya hemat hidupnya Gak boros Gara-gara bergaul sama orang boros jadi boros Karakter Makanya dalam syair Arab Dikatakan Sesungguhnya temen itu menarik Bisa narik kita ke sorga Bisa narik kita ke neraka Bisa narik kita punya akhlak mulia Bisa narik kita punya akhlak sayi'ah Akhlak yang buruk Kotor Dia jelek Nabi juga punya temen kecil Jangan melihat Nabi gak punya temen kecil Nabi selalu bergaul Bukan berarti saya ngomong begini Nabi gak bergaul Tapi bergaulnya Nabi ngajak orang ke jalan Allah Nabi bisa mewarnai lingkungannya Nah tapi kalau kita Iman masih lemah Islam masih kagak kuat Bisa terkontaminasi Kita terwarnai Kalau mau bergaul Kuat dulu Islam kita Sehingga kita bisa ngajak dia dakwah Tapi kalau kita masih lemah Ntar kita ke ombang ambing Ke ajak sama dia